There is a chance for India, straight away and was a weapon ball here, penalty, penalty for India It is Sonil Chatri, a teetering run, a terrific finish 1-0 India, Chatri does what he's been doing for donkey's years Halo guys, welcome back to YouTube channel Gila Bola Nah, kalian pasti penasaran kan ada kabar terbaru apa dari timnas Indonesia So, pastikan kalian tetap stay tune terus ya di YouTube channel Gila Bola Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notification-nya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola Dikutip dari OKZone.com PSSI mengumumkan ada 3 calon lawan timnas Indonesia di Lega FIFA Match Day pada bulan September 2022 Dikutip dari laman PSSI ketiga negara tersebut adalah Curacao, India dan Hong Kong Curacao, negara kepulauan di Laut Karibia yang menjadi anggota CONCACAF Saat ini berada di peringkat 84 FIFA Kemudian India ada di posisi 104 Dan Hong Kong menghuni tangga 145 FIFA Meski begitu, Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan menyebut Bahwa PSSI terus berkomunikasi dengan semua calon lawan tersebut Akan tetapi dalam prosesnya ternyata ditemukan kendala khususnya terkait Curacao Rencananya PSSI ingin mempertemukan timnas Indonesia dengan 2 tim pada pertandingan FIFA September 2022 Ada pun jadwal pertandingan persahabatan FIFA berada di rentang tanggal 19 hingga 27 September Timnas Indonesia saat ini menghuni posisi 155 FIFA Di bawah negara-negara ASEAN lain yakni Vietnam, Thailand, Filipina dan Malaysia Jika berhasil merauk hasil positif pada 2 laga persahabatan FIFA Peringkat Indonesia bisa terdongkrak Tentunya dari 3 calon tersebut, Hong Kong menjadi tim yang paling menarik Sebab timnas Hong Kong berasal dari Federasi Sepak Bola Asia Timur Yang saat ini diisukan akan menjadi tujuan baru PSSI Seperti yang diketahui ada desakan dari pecinta sepak bola tanah air kepada PSSI Untuk segera meninggalkan AFF Hal itu buntut kekecewaan fans timnas Indonesia terhadap AFF di Piala AFF U19 2022 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!